Saya khawatir apa yang dilakukan oleh kita, pemerintah daerah, dalam penanganan reka pulih ekonomi, menuntaskan kemiskinan, ini salah dalam implementasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Jawa Barat pastinya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat atau BPS, Kuningan termasuk salah satu yang indeks kedalaman kemiskinannya sangat tinggi. Bahkan, tersampaikan oleh Pak Gubernur, Kuningan menduduki posisi paling tinggi atau nomor satu sejawa Barat. Indeks kedalaman kemiskinan Kuningan itu sebelumnya 1,24 berdasarkan data BPS Jawa Barat itu. Nah, dengan adanya COVID-19 yang sampai hari ini masih terus menggurita di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan di Kabupaten Kuningan, di Jawa Barat juga, bahwa dampaknya kedalaman, indeks kedalaman kemiskinan di Kuningan itu naik 1,17. Sehingga hari ini berdasarkan data BPS, itu Kuningan indeks kedalaman kemiskinannya menjadi 2,41. Nah, ini tertinggi sejawa Barat. Nah, secara pribadi saya sangat prihatin kondisi seperti ini, karena bagaimanapun ini menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan masih sangat tinggi, dan artinya jumlah orang miskin yang di Kuningan sangat banyak. Baru saja, APBD kita ditetapkan sebenarnya. Dan dalam APBD kita, salah satu diantaranya adalah kita sudah bersepakat, ada anggaran-anggaran yang kita push, kita tingkatkan untuk penanganan kemiskinan ini. Ya, harapan kami sebenarnya kita ini, pemerintah daerah beserta dengan seluruh jajarannya, kemudian juga DPRD itu bersinergi dalam rangka bersama-sama, memikirkan, lalu kemudian melakukan aksi dalam penanganan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Kenaikan indeks kedalaman kemiskinan ini di Jawabat itu memang tidak hanya kuningan, Indramayu juga naik, Cianjur juga naik, Kota Cirebon juga naik berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Oleh karena itu, maka kuningan tidak satu-satunya yang mengalami kenaikan indeks kedalaman kemiskinannya. Namun demikian, menurut saya, kita tidak terlalu penting berbicara soal, hanya soal kenaikan-kenaikan dan seterusnya. Yang lebih penting menurut saya, saya sepakat dengan apa yang sampaikan oleh media bahwa bagaimana kita menangani persoalan ini, itu penting. Nah, oleh karenanya pandangan saya, bisa saja mungkin tim pemerintah daerah dalam rangka penanganan kemiskinan yang sudah dibentuk sejak lama, kalau tidak salah diketuai oleh Pak Wakil Bupati, Pak Edo, Pak Muhammad Lido, bisa saja mungkin hasil daripada aksi tim itu belum berdampak atau belum terasa dalam tataran masyarakat. Nah, ikhtiarnya sudah dilakukan, saya yakin. Apakah programnya sudah ada, kemudian juga apakah aksinya sudah ada, saya yakin itu sudah dilakukan. Hanya mungkin dampak ataupun hasil daripada ikhtiar itu belum terasa, sehingga malah justru tidak menyelesaikan urusan kemiskinan, malah justru menambah indeks kedalaman kemiskinannya. Jadi, oleh karenanya, maka pandangan saya, pertama, pemerintah daerah harus merapatkan barisan kembali soal tim penanganan kemiskinan ini. Itu harus disolidikan kembalilah. Ada upaya solidisasi atau sinergi antar stakeholder penanganan kemiskinan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada kesepakatan dulu di seluruh stakeholder penanganan kemiskinan tentang action, tentang aksi dari penanganan kemiskinan itu sendiri. Ada kesepakatan, Pak. Maksud saya, kesepakatan itu adalah mana saja wilayah-wilayah yang itu harus secepatnya didongkrak. Karena memang tingkat kemiskinannya luar biasa, misalnya. Ada beberapa kesepakatan yang menurut catatan BPS itu tingkat kemiskinannya paling tinggi. Misalnya Ciawi Gebang. Itu tertatum atau apa, termasuk ke dalam kesepakatan yang tingkat kemiskinannya tinggi. Apakah tim ini bersepakat dulu? Apakah mau Ciawi Gebang kita garap dulu? Atau kecamatan mana kita garap dulu? Secara bersama-sama dilakukan upaya atau ikhtiar penanggulangan di wilayah-wilayah itu. Atau bagaimana? Tergantung kesepakatan. Jadi dibuat kesepakatan yang konkret antara tim penanggulangan kemiskinan itu untuk kita memulai dari mana? Sehingga ada harmonisasi irama dalam penanganan kemiskinan ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya berharap seluruh aksi yang sudah disiapkan atau seluruh rencana aksi yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan keputusan APBD 2021, itu mengarah kepada bagaimana penanganan soal kemiskinan. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan di 2021, yang itu sudah kita sepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD, itu aksinya ditujukan untuk bagaimana menanggulangi kemiskinan itu. Jadi jangan terkesan bahwa kegiatan-kegiatan itu seperti tidak tertaut satu sama lain. Sehingga ini tidak punya dampak yang signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Komunian. Nah itu beberapa pandangan saya dan insya Allah saya berpikiran bahwa ini harus duduk bersama secara simultan antara DPRD dengan antara pemerintah daerah dengan DPRD. DPRD yang mempunyai pengalaman juga dalam melakukan tinjauan lapangan, karena memang DPRD ini sering ketemu dengan masyarakat, sering ketemu dengan desa-desa dan seterusnya, itu akan menjadi bekal untuk kemudian didiskusikan dengan pemerintah daerah yang sudah siap untuk mengeksekusi anggaran untuk tahun anggaran 2021. Begitu. Sisi anggaran kita sudah siapkan. APBD kita 2021 itu sudah menurut saya sudah cukup untuk bisa secara akumulasi melakukan penanganan terhadap kemiskinan yang ada di Kabupaten Komunian. Tes sudah ada. Soalnya kan dengar-benar anggarannya minim itu penanganan kemiskinan. Betul nggak sih Pak APBD 2021? Saya kira nggak. APBD 2021. Ya memang di nomenklaturnya tidak secara tersurat bahwa anggaran itu nomenklaturnya penanganan kemiskinan. Seperti itu. Banyak nomenklatur-nomenklatur yang sudah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD yang itu sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk menanganan penanggulangan kemiskinan. Begitu. Soalnya kan ada juga masyarakat yang merasa sangat terlihat. Ke satu sisi kuningan itu terus-menerus WTP gitu kan. Tapi tidak berubah di gurus dengan kemiskinan ini gitu kan. Penanganan COVID juga di kuningan sudah cukup bagus gitu Pak. Apalagi satu-satunya mungkin ya yang beli rumah sakit gitu kan. Artinya sejauh mana sih Pak ngepek antara rumah sakit, keberadaan rumah sakit terhadap ini? Ya, penanganan COVID-19 ini kan memang luar biasa di seluruh daerah. Sampai kita ketahui 2020 saja, anggaran kegiatan yang sudah kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat, itu banyak yang direfocusing lalu kemudian diarahkan untuk penanganan COVID-19. Ini memang situasi yang luar biasa. Kemudian kita juga tidak bisa mengelak membiarkan COVID-19 ini berkembang sedemikian hebat di kuningan, kita juga nggak bisa. Kenapa? Justru itu adalah ikhtiar yang harus kita lakukan, ikhtiar utama yang harus kita lakukan. Bagaimana menangani COVID-19 sehingga di kuningan yang terpapar COVID-19 itu tidak merajarlah seperti daerah lain. Alhamdulillah hasilnya kan begitu kita ketahui, rasakan, bahwa COVID-19 di Kabupaten Kuningan tidak terlalu luar biasa. Tidak terlalu luar biasa lonjakannya. Lalu kemudian bagaimana dampaknya? Nah itulah yang justru harus menjadi diskusi panjang kita dengan pemerintah daerah. Karena memang anggaran kita lebih banyak tersedot di COVID-19, penanganan COVID, di satu sisi, di sisi lain memang pemulihan ekonomi ini kita masih belum maksimal. Tapi jangan lupa bahwa belum maksimalnya kita dalam rangka pemulihan ekonomi bukan berarti karena kita mengalokasikan anggaran kecil. Anggaran sudah ada. Mungkin salah satu yang menjadi penyebabkan apa kita belum maksimal karena kita masih terus melakukan ikhtiar yang pas dalam rangka penanganan ekonomi masyarakat. Kemiskinan itu naik, itu karena memang ekonomi masyarakatnya lemah. Nah, ekonomi masyarakat lemah itu salah satu dampaknya dari COVID-19. Nah, kita akan berukhtiar, berupaya bagaimana penanganan COVID-19 ini dalam hal kesehatannya. Betul-betul bisa kita lakukan seiring sejalan dengan bagaimana recovery ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Ini yang mungkin harus terus banyak diskusi pemerintah daerah dengan DPRD dan beberapa tokoh masyarakat yang mumpuni soal itu. Karena apa? Saya khawatir. Ini saya khawatir saja. Mudah-mudahan kesehatan saya tidak benar. Saya khawatir apa yang dilakukan oleh kita, pemerintah daerah, dalam penanganan recovery ekonomi, menuntaskan kemiskinan, ini salah. Salah dalam implementasi. Nah, saya khawatir itu saja sebenarnya. Makanya, saya ingin mengusulkan kepada pemerintah daerah, yuk bicara soal bagaimana penanganan kemiskinan, bagaimana penanganan COVID-19, lebih banyak diskusilah dengan DPRD. Mungkin saja, mungkin saja, pemikiran-pemikiran pengalaman yang ada di DPRD itu akan berkontribusi besar kepada pemerintah daerah dalam melakukan aksi implementasi anggaran-anggaran yang sudah disediakan. Ada komunikasi, ada rapat-rapat yang sering dilakukan oleh alat kelengkapan di DPRD. Menurut saya, ini harus dimaksimalkan. Walaupun tidak harus diskusi secara langsung atau ngobrol secara langsung. Kan kita bisa melakukan zoom meeting dan seterusnya. Karena saya menyarankan kepada pemerintah daerah, yuk mulai banyak diskusilah dengan eksekutif, eh maaf, dengan legislatif. Karena saya yakin pengalaman turun ke bawah, diskusi dengan masyarakat, diskusi dengan tokoh masyarakat, diskusi dengan aparatur di tingkat bawah, ini akan menjadi bekal baik untuk kita diskusikan dengan pemerintah daerah dalam hal penanganan kemiskinan itu. Termasuk mungkin di dalamnya dalam rangka penanganan COVID-19. Begitu. Cukup ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.